Kita beralih ke informasi lain, warga kampung Aparuka Distrik Mimika Barat meminta pemerintah kabupaten untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat. Warga juga meminta adanya air bersih. Kampung Aparuka merupakan salah satu kampung yang berada di daerah Distrik Mimika Barat. Kabupaten Mimika yang rata-rata penduduknya merupakan orang asli suku Kamoro dan penduduknya mencapai hingga 200 kepala keluarga. Kampung Aparuka Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika merupakan salah satu kampung yang berada di daerah dataran tinggi dengan jarak tempur mencapai 7 hingga 8 jam menggunakan kapal cepat. Jonas Kenaroke selaku ketua Wemuskam berharap adanya bantuan pembangunan perumahan di kampung mereka dan bantuan air bersih agar dapat dinikmati warganya. Karena sampai saat ini warga menempati rumah yang tidak layak huni, bangunan sederhana dan terbuat dari papan. Bantuan Mimika itu bahwa itu kami punya orang tua yang bisa melihat warga kami lihat sangat kekurangan besar di dalam desa. Dalam desa dan sekarang sedikit-sedikit seperti bantuan seperti yang lain-lain belum diadakan. Seperti perumahan, perumahan di persisipantai untuk bantuan sosial bisa dapat. Sementara itu, Jonas Kenaroke mengakui adanya bantuan lain yang diberikan pemerintah di desanya seperti bantuan dana desa. Namun selain bantuan itu, pihaknya belum mendapatkan bantuan lain. Kepala Distrib Mimika Barat Christian Wani Rusi yang dihubungi mengatakan, permintaan pembangunan perumahan dari warga telah diajukan kepala bidang yang menangani. Namun sampai saat ini masih menunggu realisasinya terjadi. Dari Tim Mika, Iku Berpemolid melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.